Kayara Aurin Damendra Gwitri, Balita, satu tahun tiga bulan korban dari kecelakaan pesawat Lion Air berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Mabespori. Namun orang tua Balita tersebut yang juga menjadi korban Lion Air jenazahnya belum teridentifikasi. Pihak keluarga berharap jenazah orang tua Kayara bisa segera teridentifikasi. Duka mendalam dirasakan keluarga Ansori saat peti jenazah salah satu anggota keluarganya diturunkan dari mobil jenazah ke rumah duka yang ada di lingkungan Parit Padang, Sungai Liat pada Sabtu pagi. Dalam peti tersebut ada jenazah Kayara Aurin Damendra Gwitri, Balita, satu tahun tiga bulan yang menjadi korban kecelakaan pesawat Lion Air. Jenazah Kayara berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Mabespori beberapa waktu yang lalu. Sementara kedua orang tua Kayara hingga kini jenazahnya belum berhasil teridentifikasi. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah diturunkan. Ansori, kakek korban mengaku pasrah saat musibah yang menimpa keluarganya. Pihak keluarga berharap agar pencarian jasad para penumpang terus dilakukan oleh pihak terkait. Sementara ini, dia baru cucu saya yang sempat dilih hasil. Namun, anak saya sama menanti saya belum diketemukan. Harapan kita bagaimanapun dapat ditemu. Sejak lain tidak bukan, memang usaha kami kemarin terakhir minta ke pekerjaan lain. Saya mencari kembali. Mudah-mudahan usaha untuk ke depan ini sudah sepakat untuk mencari. Jadi, insya Allah, jasad anak saya atau menantu saya bisa diketemukan. Dalam kejadian ini, Kayara bersama kedua orang tuanya, Wita yang berprofesi sebagai dokter gigi di Puskesma Sungai Liat, dan ayahnya Rizaldi naik pesawat lain RJT 610 dengan tujuan Jakarta Pangkal Pina. Namun, hingga batas akhir proses pencarian ditutup, jasad kedua orang tua Kayara beserta beberapa jasad penumpang lainnya belum berhasil teridentifikasi. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Blitung, Endang Kurniawan, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!